Hei yo guys Guys balik lagi dengan saya Rival di channel Rival Ametika Gaming Dan kali ini kita gak main Minecraft dulu ya teman teman Tapi di kali ini kita akan membuat tutorial cara membuat logo macam di profile channel youtube saya itu ya teman teman Dan kemarin juga ada nge-request juga Bang gimana cara buat logo yang kayak gitu kan Keren banget sumpah dan ini ada juga yang request bikin banner ya teman Tapi ya Dan saya akan buat di video berikutnya habis ini Dan ya sebelum memulai tutorial ini Alangkah baiknya kita berdayakan like dan subscribe Karena semua juga gratis Tidak ada penguat biaya Dan share video ini ke teman teman kalian Jika kalian mau kasih video ini bermanfaat Dan teman teman kalian juga bisa menikmatinya teman teman Dan oke dalam usahanya kita tutup tutorialnya Ini dia Teman teman kalian langsung membutuhkan satu aplikasi disini yaitu pixel lab Nah dihubungkan atas saya ini ya teman teman Ada aplikasi pixel lab Dan jika kalian ingin mendapatkan aplikasi pixel lab Kalian download aja di link deskripsi Kalau ada ya teman teman Kalau kagak ada Kalian cari aja di playstore Nah itu ada banyak itu Nah oke kita akan checklist aplikasi pixel lab nya Ini dia Nah disini ada my project Dan yang request buat ini Nah ini dia Nah request buat logo kayak gini Nah ini udah keren banget kan Nah ini gimana cara buat logo kayak gini Nah kan kalian kita hapus dulu Nah kita akan mulai dari awal Dari awal sekali Dan disini kalian ke menu A ini ya Icon A ini dan kalian tekan text Tambahkan text Nah itu ya Dan otomatisnya akan muncul new text Dan kalian ke Icon pensil ya Dan kalian hapus aja Dan sesuaikan nama huruf channel kalian Atau nama huruf angka depan nama kalian ya teman teman Kalau saya disini R Nah di R Nah R besar Ya oke Dan ini kalau masih besar Atau kalian yang kecil tadi kan Kalau kalian ke menu CES Nah masih besar Atau kalian bisa kasih besar sendiri ya kalian Nah ini kan Phone checklist Terus sesuaikan Dan kita setelah di sebelah kiri ya Dan kalian akan menemukan menu font Nah ini dia Nah disini ada font Ini ada font-font banyak ini ya teman 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 Font kalian sendiri ya teman teman Dan juga kalian ingin mendapatkan font saya ini Ini saya akan di Ya saya akan selagi kalian di video berikutnya Ya mungkin di video berikutnya teman 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 Dan disini kalian cari font Fair Tentu saya sudah disini Fairmin Fairmin V-bench Nah ini dia Ini yang ngembangin ke dua ini Yang 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 bolling ya teman teman Yang besar Dan yang kecil Nah Ini dia Dan kalian sesuaikan disamping sini Terus kalian tekan icon yang kotak ini teman Di atas ini Nah Kalian tekan icon kunci Tep Otomalisnya akan terkunci Nah nice Dan sini kalian tekan menu pensil ini Terus kalian Salin Atau copy Nah Terus Kalian scroll lagi Nah kalian tekan menu edit Nah itu dia Terus Kalian Ya Group depan Nama terakhir kalian teman teman Masihnya kayak gini Kalian nama channel saya itu kan Rival Nama 3 Gaming Nah G-nya itu saya yang pakai teman Nah itu dia G-nya Terus besar yang teman Nah otomatis akan gini Ini gampang banget Nah Kalian sesuaikan aja Nah Gini Nah punya satu gini Teman Nah Ya kalian sesuaikan Kalian tekan menu yang bulat Yang 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 Di bawah sekali Ini Kalian tekan Nah Untuk otomatis Kalian akan Di bawah Ada Berapa Ini Ada Berapa icon Di bawah Ini Kalian ceklis dulu Yang Selain punya yang RG Kalian sudah buat tadi Kalian ceklis Tekan aja Nah Terus Kalian tekan Yang icon bulat Yang ketiga Ini Untuk menggabungkannya 1 2 3 Nah ini Dan Kalian tekan Oke aja teman Nah Nice Kalian ceklis Terus Yang kunci dulu ya teman Kita pasti Review dulu Dengan cara Tekan Icon yang segi 5 ini teman Dan Kalian cari Relative Position Terus Kalian tekan lagi Kacematanya Terus Kalian tekan lagi Kalian ceklis Nah Sekarang kalian Kunci Terus Terus Ada yang Dua teman Yang kunci dulu Dan disini Kalian cari menu Itu Eraser Dan Tekan menu Yang ini Yang kayak kacemat Flashnya Dan Nah Kalian scroll Terus Kalian tekan lagi Kacematanya Terus Kalian tekan Yang kayak Bulat ini Apa ya Bulat sembarannya Terus Nah Disini Kalian tekan Kita Hapus Yang ininya Ini Belum rapi Kalian kasih rapi Betul ya teman Supaya Kayak Asli Gitu Kayak Gimana Gitu Kayak Keren Yang 683 Gaming 683 68 68 68 Ay Susah Banget 683 Itu Yang Neman Nah 683 Disini Kita Pake Phone Neman Phone Nya Itu Sama Masih Sama Phone Nya Ini Phone Nya Masih Sama Nah Phone Nya Ini Nah Masih Sama Phone Neman Nah Kayak Gini Terus Kalian Besarin Saya Suwakan Kalian Sesuaikan Sendiri Nah Jika Lanjut Sesuaikan Kayak Gini Nah Nah Kayak Gini Ya teman Phone Saya Kayak Gini Saja Ini Gampang Banget Ya teman Jika Sudah Kayak Gini Terus Kalian Kembukan Lagi Seperti Tadi Teman Kalian Checklist Terus Kalian Gabungkan Nah Nice Kalian Checklist Terus Kalian Sesuaikan Kalian Pesannya Gimana Gitu Kalian Saru Ini Sudah Jadi Kalian Transifikasi Warna Gitu Kan Saya Kasih Warna Sini Warna Merah Merah Dengan Hitam Terus Transifikasi Warna Merah Gitu Kalian Copy Teman Kan Ini Dulu Kalian Kunci Terus Kalian Copy Terus Yang Kopinya Ini Kalian Tukar Warna Jadi Warna Hitam Nice Nah Baginya Teman Nah Kalian Sesuaikan Nah Sudahkan Sekalian Kunci Kalian Sudah Sesuaikan Kalian Kunci Nice Terus Pasti Kalian Kemani Stroke Pasti Stroke Warna Putih Nah 6 6 5 4 Rukun Terserah Kalian Yang Bagus Gimana Kalian Sesuaikan Image Kalian Nah Terus Kalian Tekan 3D Nah Nah Disini Kalian Kecilin Aja Terus Cek Terus Kalian Kasih Nah Nah Nice Nah Ini Sudah Jadi Teman Ini Teman Gampang Aja Nah Kita Sesuaikan Kita Dulu Apakah Benar Atau Salah Nah Nah Selamatkan Teman Nah Begini Aja Teman Gampang Aja Kalian Buat Terus Kalian Simpan Eh Kalian Simpan Teman Ini Sudah Jadi Teman Nah Kalian Simpan Atau Kalian Indul Ya Kalian Tekan Menu Yang CG4 Ini Terus Kalian Kasih Transparan Untuk Logo Kalian Gitu Nah Terus Kalian Simpan Tekan Menu Set Di Kalian Mau Penyelengkali Masih Benar Kalian Tulis Terus Kalian Tulis Sembarang Saya Tulis Biasanya Dengan Kalau Kalian Nyimpan Ke Galeri Kalian Save Ice Image Nah Itu Dia Save To Galeri Nah Otomatis Dia Masuk Galeri Sendiri Nah Sudah Jari Kalian Jangan Lupa Tinggalkan Like Dan Subscribe Kan Etik Terus Dan Share Videonya Ketemuan Kalian Kalau Merasa Videonya Sangat Bermanfaat Dan Yang Mau Request Silahkan Request Sudah Request Tutorial Buat Render Itu Nanti Di Video Ikutnya Pokoknya Kalian Tunggu Aja Dan Kalian Juga Jangan Lupa Nonton Video Video Saya Yang Lain Oke Dan Saya Rival Gaming Balik Untuk Diri Bye 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 Terima kasih telah menonton!